Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Seorang begal diringkus tim reskim Polres Tabes, Palembang setelah melakukan siaran langsung di sebuah media sosial usai beraksi. Diduga mengemudi dalam kondisi menantung seorang pengendara mobil menabrak dua sepeda motor di kota Palembang. Warga desa Tanjung Bulu, Kabupaten Banyu Asin menangkap seekor buaya yang masuk ke pemukiman warga. Kita ke informasi selanjutnya. Kebakaran hebat menghanguskan 11 rumah warga di kawasan padat penduduk di Lorong Langgar, Kota Palembang pada Kamis malam pekan lalu. Api dengan cepat menjalar karena bahan bangunan terbuat dari bahan mudah terbakar. Kabupaten api membumbung tinggi di kawasan padat penduduk di Lorong Langgar, Kota Palembang pada Kamis malam pekan lalu. Warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat sadanya. Namun rumah warga yang sebagian besar terbuat dari bangunan semi-permanen serta tiupan angin menyebabkan api dengan cepat membesar. Dalam peristiwa ini, 11 rumah warga hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Diduga api berasal dari salah satu rumah bedeng yang ditinggalkan oleh penyewanya. Nah, kami ini kan di rumah kami, tapi ya temukan senang, tapi kembali ke terang. Nggak tahu, api tidak bisa. Tapi enak, jadi enak. Jadi enak, jadi enak, jadi enak lagi. Jauh, jadi enak, jadi enak. Ini enak, jadi enak, jadi enak. Ini enak, jadi enak, jadi enak. Hari ini ada kebakaran depannya di Lorong Langgar. Untuk jumlah kemudian ada kurang lebih 11 rumah, ya Pak ya. Api diduga berasal dari rumah antrakannya Pak M. Soleh. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas Damkar berjuang selama 2 jam. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedy Ruanca melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, korban kebakaran di kawasan Lorong Langgar, Kota Palembang berusaha mencari sisa-sisa barang yang dapat digunakan. Mereka mengais barang-barang yang ikut terbakar bersama rumah mereka. Beginilah lokasi kebakaran di kawasan Lorong Langgar, Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Sabtu pagi pekan lalu. Akibat musibah kebakaran ini, sedikitnya 20 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Rumah-rumah warga yang terbakar nyaris hingga rata dengan tanah. Di antara puing-puing rumah yang hangus terbakar ini, terlihat sejumlah warga sedang mencari barang-barang miliknya. Mereka berharap dapat menemukan sisa-sisa barang yang terbakar. Kita bantu sama pemerintah, banyak bantu bisa kebangun lagi rumah, malah penuh. Kita bisa penuhi-penuhi orang. Keten barang yang bisa diselamat. Kebakaran di kawasan pemungkiman padat penduduk di Lorong Langgar, Ilir Timur 2, Kota Palembang ini terjadi pada Kamis malam pekan lalu. Banyaknya rumah warga yang terbuat dari bangunan semi-permanen, membuat api dengan cepat, membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Didi Wancang melaporkan dari Kota Palembang. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk seorang pengendara mobil menabrak sepeda motor. Pelaku kemudian kembali menabrak sepeda motor lain saat melarikan diri. Akibatnya, kedua pengendara sepeda motor menderita luka serius. Rekaman video tabrak lari di kawasan skip Kota Palembang ini viral di media sosial. Pengemudi mobil minibus berwarna putih ini kabur setelah menabrak sebuah sepeda motor. Pengendara sepeda motor lain yang berusaha menghalanginya justru juga ikut menjadi korban. Pengendara mobil yang belakangan diketahui bernama Movo Kaiksan tersebut akhirnya ditangkap warga. Warga yang emosi nyaris menghakiminya. Polisi datang ke lokasi kejadian dan langsung menyelamatkannya. Polisi menduga kecelakaan ini disebabkan karena pengemudi minibus dalam kondisi mengantuk saat bergendara. Dilaporkan jadi mobil Toyota Rush datang dari arah skip pangkal mengarah ke skip ujung. Setiba di seputaran simpang gersik, menabrak sepeda motor yang dari arah gersik mau belok ke kiri mengarah skip pangkal. Selanjutnya karena dikejar oleh masyarakat sitar, mobil terus berjalan sampai di dekat jembatan bendung menabrak sepeda motor yang lain. Akhirnya terakhir melewati skip makmur sekitar 50 negeri setelah itu berhenti sendiri. Nah jadi kendaraan itu rusak karena dia mau masak. Dia mau masak. Oke bang. Untuk pengemudi sendiri bang dalam keadaan sehat atau gimana itu bang kondisi waktu itu? Waktu itu ngantuk. Jadi dia itu kecapean. Kenapa lari waktu itu bang? Di alasan dia kenapa lari bang? Dikejar masyarakat itu. Jadi ada berapa korban waktu dirapet? Dua orang. Sepeda motor semua? Ya sepeda motor semua. Korban, korban sendiri mengalami luka apa bang? Cuma ada satu yang di bagian kepala. Kondisi mobil? Dia masih di rumah sakit. Kalau kondisi mobil, bagian depan hancur. Sekarang pengenuh di mobil itu sendiri? Masih diamkan di sini. Masih tidak menjadi di kan? Dalam penyelidikan bang. Kalau bisa dikenakan undang-undang di dana bang? Oh sementara pasal 3.10 ayat 2. Jadi waktu saya mengunikan tidak wajar karena kecapean. Memaksakan diri. Kelalaian begitu lah kelalaiannya. Seorang korban yang terluka parah menjalani perawatan di rumah sakit Muhammad Husin, Palembang. Edi Rancam melaporkan dari Kota Palembang. Warga desa Tanjung Buluh, Kabupaten Banyu Asin menangkap seekor buaya yang masuk ke pemukiman penduduk. Reptil buas tersebut ditemukan bersembunyi di sebuah rawa-rawa. Video amatir ini merekam aktivitas warga saat menangkap seekor buaya yang masuk ke permukiman warga di desa Tanjung Buluh, Kabupaten Banyu Asin. Buaya sepanjang 1,5 meter ditemukan bersembunyi di rawa-rawa. Warga menangkap reptil buas tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Diduga buaya tersebut lepas dari penangkapan di desa Tanjung Sari beberapa waktu lalu. Pasalnya buaya yang lepas belum semua berhasil ditangkap petugas. Sejauh ini jumlah buaya yang telah ditangkap ada 60 ekor. Dua di antaranya dalam kondisi mati. Kita sudah melepaskuasi 60 ekor. 60 ekor. Kemudian dua ekor mati ya. Dan itu semuanya 58 ekor yang masih hidup. Petugas BKSD Palembang tidak dapat memastikan berapa jumlah buaya yang masih bebas berkeliaran. Warga dihimbau agar tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas jika melihat buaya berkeliaran. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyu Asin. Hari Buruh Internasional di Kota Palembang diperingati dengan menggelar uncuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu siang pekan lalu. Dalam aksinya, buruh menyampaikan sejumlah tuntutannya ke DPRD Sumsel. Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Palembang diperingati para buruh dengan mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Namun langkah ratusan buruh untuk masuk ke halaman gedung DPRD Sumatera Selatan ini mendapat hadangan dari petugas keamanan. Masa akhirnya menggelar uncuk rasa di depan pintu gerbang DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksinya, buruh menyampaikan tiga tuntutan kepada DPRD Sumatera Selatan. Ketiga tuntutan tersebut adalah menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, menolak revisi Undang-Undang PPP, dan mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Undang P3 itu adalah akal-akalan pemerintah untuk meloloskan daripada Undang-Undang Omnibus Law. Yang ketiga adalah merevisi daripada Undang-Undang No. 21 tahun 2000. Ini minta disampaikan Pak dari BPRD Provinsi Sumatera Selatan mendukung daripada aspirasi buruh, menolak daripada ketiga yang krusia. Aksi yang berlangsung damai ini diikuti sekitar 500 buruh dari berbagai organisasi buruh di Kota Palembang. Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan meraihkan diterima oleh anggota DPRD Sumatera Selatan. Berwancang melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.